oke hasilnya seperti ini nih yang sudah kita double plat begini guys secara buka ini ini kan kemarin kena akibat kenapan apa ya mentok jadi rusak nih ini bawahnya juga rusak ya ini kiri-kanan rusak kebat gasruk karena terlalu ceper jadi cara bukanya ini sangat gampang ya hanya menggunakan konci T10 sama obeng sudah aja jadi kalian itu enggak perlu ribet-ribet amat sama dengan sigra juga ini nanti mau diganti ini tinggal copokin aja jangan lupa ini ganjal karena takut turun tinggal pasang-pasang lagi aja gampang nah secara buka ini juga sama kayak sebelah sana jadi nggak cepet bau dini cepet bau dini ini 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 udah weh jadi sangat gampang banget cuman menggunakan kunci T10 jadi nggak perlu ke bengkel juga sih kalau ganti-ganti yang beraket kayak gini nih ini yang bawahnya hancur gitu gara-gara nyangkut ini ini hancur guys bawahnya dudukan bawahnya juga sampai rampung jadi kita kemarin ganti ini gantinya tiga tihang kiri-kanan kita ganti karena itu juga bengkok dan ini pun ganti juga ini ganti jadi tiga sisi ya kalau bemper aman Alhamdulillah karena ini dulunya akan pakai benglet seperti ini dan ini bahan yang kita beli katanya si original kalau kita samain ya ketebalannya juga hampir samalah kalau bisa main ketebalannya hampir sama sih karena ini warnanya hitam ya jadi nanti akan kita kasih warna apa ya silver juga biar sama katanya si original tapi atolah kalau kalau saya bandingkan agak beda tapi nggak terlalu jauh sih bedanya beda di bahan gitu kan kalau ukurannya sama sih semuanya dudukan bautnya semuanya sama dan kita akan cat dulu biar warnanya nanti sama dengan itu silver nah jadi begini guys ceritanya ini kan udah kita ganti yang di sini nih karena ini hancur kemarin waktu gastruk nah sebenarnya enggak enggak terlalu keras-keras amat sih benturannya cuman ini emang besi terlalu tipis ya makanya kita kasih sekarang double pakai besi plat 2 mili yang sudah kita ukur udah kita custom ukurnya sesuai ini ya udah tadi kita pola dan udah kita potong kita kita kesininya nggak diilas ya kita pakai bor aja dibaut ini baut ada sebelahnya 5 jadi 10 ya nanti ketika dibaut aja dan ditambahin double nanti buat bikin winglet lagi jadi bautnya wingletnya nanti winglet besinya lebih kuat ya jadi seperti ini ini besinya 222 mili nih cukup 2 mili terlalu tebal jadi biar nanti karena benturan jaga lebih lebih kuat tidak mudah penyok dan tidak mudah copot kayak gitu tuh cidudukan bautnya begitu guys karena kita kesalah kemarkas kemarin nih sampai penyok-penyok kayak gini nih karena emang besinya ini terlalu tipis coba sebenarnya ini kalau dipres juga bisa juga cuman kita malas aja lah orang-orang kita ganti aja gitu kan yang lebih lebih bagus yang ini harusnya dikasih pelat juga nah ini kebetulan nanti insya Allah mau kasih pelat juga biar lebih kuat kena itu terlalu tipis juga oke seperti itu guys jadi gampang banget ini kita kerjain sendiri juga tadi nih beli besi sendiri langsung kita potong kayak gerenda jadi gampang kan cuman dibor-bor aja sama potong sama gerenda Oke hasilnya seperti ini nih yang sudah kita double plat jadi lebih tebal juga lebih berat nih tuh jadi lebih kuat bakalnya karena udah dikasih kita pelat 2 mili ini tidak dilas karena pakai baut aja dibor pakai baut 10 biji Oke seperti itu guys oke semuanya sudah terpasang dan sekarang kita akan pasang lagi stikernya ini kemarin karena beli bumper yang baru ya dan ini yang bekasnya ada cacat sedikit kita nggak mau pakai ya udah kita ganti aja yang baru kebetulan ya ini pas ada yang beli jadi lumayan ada tambahan itu kan ini grill yang baru dan itu koper program yang baru jadi satu set kita beli dan ini lampunya kita pun kita jual sama orang lainnya satu set lampu LED nya karena ada yang mau upgrade kali ya lama jadi 2023 dan sekarang kita akan lanjut pasang stikernya ini menggunakan stiker Oracle yang kodenya sama dengan warna di mobil itu jadi nanti akan sama juga kalau Oracle tuh pasti sama ya walaupun yang lama sama yang baru enggak ada bedanya karena dia kuat tahan panas juga jadi warnanya enggak berubah gitu dan akan kita lanjut pasang semuanya postiker lagi semoga tanpa sambungan lah kayak kemarin insyaallah kemarin insyaallah lieka nikoleng nie